Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Puhabah Syedara Kembali lagi dalam berita Aceh bersama saya Resti Amelia Serangkaian berita aktual telah kami siapkan Untuk Anda Berikut 3 berita utama kami pada pagi hari ini Air sungai Alu Imirah Aceh Timur Diduga tercemar limbah pabrik kelapa sawit Warga Nagan Raya berburu Pernak Pernik Hut Kemerdekaan RI Hutan mangrove jadi andalan tujuan wisata kota Langsa Untuk pendapatan daerah Air sungai Alu Imirah Di kecematan Indra Makmu Aceh Timur diduga tercemar limbah pabrik kelapa sawit Selain berwarna kecoklatan Rasa dan aroma air sungai tidak normal Sehingga bisa membahayakan kesehatan jika digunakan warga Warga tidak berani lagi menggunakan air Untuk kebutuhan memasak Mencuci hingga mandi Beberapa warga yang telanjur menggunakan air sungai Mengaku gatal-gatal akibat sungai yang diduga tercemar limbah Warga mengeluhkan kondisi ini sudah terjadi berulang kali Sejak perusahaan kelapa sawit dibangun di daerah tersebut Air sungai sering berubah karena diduga tercemar limbah Dalam setahun terakhir ini Sebenarnya warga pengguna air sungai Mengaku gatal-gatal mengeluh Mereka merasa mengeluh karena Gatal-gatal ketika menggunakan air sungai Nah persoalan itu sebenarnya Telah beberapa kali terjadi Dan yang terakhir kali Kami menyurati juga adinas lingkungan hidup Kabupaten Aceh Timur Berihal dugaan pencemaran sungai Keluhan warga ditanggapi Caman Indra Makmu bersama Keci Alu Imirah Dan Forum Keci Indra Makmu Mereka mendatangi tempat pengolahan limbah Dari perusahaan kelapa sawit tersebut Diduga jumlah kolam pengolahan limbah Belum memadai Sehingga instalasi pengolahan air limbah Atau IPAL dari perusahaan tersebut Tidak mampu mengolah limbah Akibatnya limbah yang dibuang ke sungai Bisa menjemari air sungai tersebut Air sungai tersebut Diduga tercemar oleh limbah Dari PT Bugak Palma Sejahtera Namun dugaan tersebut Dibantah pihak perusahaan Manajer PT Bugak Palma Sejahtera Mengaku sudah mendapat izin Untuk mengaliri Sebagian kecil limbah ke sungai Perubahan air sungai Disebabkan oleh sedikitnya Debit air sungai Sehingga perubahannya sangat terlihat Sekunjungan dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota ini Dosanya bakumutu dari konsultan IPAL D. Perpar Dede Sudah bisa kasih izin kita Untuk pembuangan air limbah Cuman air limbahnya juga Nggak terlalu banyak kita buang Kita juga takut tercemar di masyarakat Dengan warna Jadi kemungkinan karena Ini cuacanya kemarau Jadi struktur perubahan warna Ya dominan nampak hitam Pihak perusahaan berjanji Akan segera memperbaiki Fasilitas IPAL Agar limbah yang dibuang ke sungai Tidak membahayakan warga dan lingkungan Mai Munzir melaporkan Dari Aceh Timur Seorang nakoda kapal ikan Asal Taiwan dihukum membayar Dendah 100 juta rupiah Oleh Majelis Hakim Pengandilan Negeri Luk Semawe Pada selasa siang kemarin Pada sidang putusan Majelis Hakim memutuskan Nakoda kapal MV Joho GT-198 Dinyatakan bersalah Karena tidak memiliki izin menangkap ikan Dan melintas di jalur damai laut Indonesia Hei Siang Dong Pada sidang putusan Didampingi penerjemah dan penasehat hukumnya Melalui penasehat hukumnya Terdakwa menerima putusan Majelis Hakim Dan akan segera melunasi hukuman denda tersebut Dari putusan pihak Majelis Hakim Dan kepada kasus hukumnya Kami menerima Diputuskan seadik-adik Dan pihak terdakwa juga menerima Putusannya berat gak? Menurut terdakwa Dan kita sebuah kuasa hukum Standar Sementara itu Jaksa penuntut umum Juga menerima putusan Majelis Hakim Apalagi putusan besaran denda Yang harus dibayarkan kepada negara Merupakan 2 per 3 dari tuntutan Jaksa Yaitu sebesar 150 juta rupiah Putusan Majelis Hakim Memang lebih rendah Kami terdakwa Terdakwa di siandung Sebesar Pidana denda Pidana penjara Pidana denda Sebesar 150 juta rupiah Dan demikian Putusan hakim tersebut Masih dalam 2 per 3 ketentuan kami Artinya Kami tidak harus melakukan banding Terhadap putusan Majelis Hakim Tersebut Karena masih dalam Rana 2 per 3 Sidang yang dibuka Untuk umum ini Juga menghadirkan Penggugat Dan perwakilan TNI Angkatan Laut Sidang ini merupakan Sidang ketiga Sejak nahkoda kapal asing ini Dihadapkan ke depan Majelis Hakim Kapal MV Johor Ditangkap Prajurit KRI Teku Umar 385 Pada Juni 2022 lalu Kapal MV Johor GT-198 Ditangkap 8 mil perairan Aceh Utara Karena melanggar Aturan lintas Laut Damai Sebanyak 21 ABK Bersama kapal Disandarkan Di Pelabuhan Kerunggeku Aceh Utara Sementara nahkodanya Yang menjalani sidang Akhirnya diputuskan Untuk membayar denda Sebagai hukuman Setelah denda Dilunasi Jaksa Segera mengembalikan Sejumlah barang bukti Selama menjalani Pemeriksaan Hingga persidangan Tim Liputa Melaporkan Dari Luk Sumawe Seorang terpidana Kasus kekerasan Dalam rumah tangga Ditangkap Jaksa Setelah 6 tahun Buron Di kawasan Banda Aceh Usai ditangkap Terpidana Bernama Samsul Bahri Tersebut Langsung Digiring Ke kantor Kejaksaan Tinggi Aceh Untuk Dieksekusi Pria asal Kabupaten Naganraya itu Ditangkap Lantaran Tidak memenuhi Panggilan Jaksa Sejak Kasusnya Sudah Ingkrah Atau Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Meski Beberapa Kali Dipanggil Tim Kejaksaan Pria Berusia 41 Tahun Ini Tidak Kunjung Muncul Warga Gampung Codme Kecamatan Taduraya Ini Dihukum Penjara Empat Bulan Dalam Kasus KDRT Oleh Pengadilan Negeri Neganraya Samsul Kemudian Mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung Namun Ia Kabur Setelah Mahkamah Agung Menolak Kasasi Yang Diajukan Samsul Putusan Kasasi MA Justru Menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Neganraya Dan Menghukum Samsul Dengan Hukuman Empat Bulan Pejara Pelaksana Tugas Kasih Penkum Kejati Aceh Ali Rasap Lubis Mengatakan Kejaksaan Negeri Neganraya Meminta Bantuan Kejati Aceh Untuk Menangkap Terpidana Namun Terpidana Baru Berhasil Ditangkap 6 tahun Kemudian Saat Putusan Tersebut Dibacakan Hakim Memberikan Kesempatan Kepada Terdakwa Sekarang Ini Terpidana Untuk Menerima Atau Pikir-pikir Terhadap Putusan Itu Oleh Terpidana Menyatakan Pikir-pikir Dan Dari Pikir-pikir Itu Yang Bersangkutan Meninggalkan Tempatnya Setelah Digelandang Ke Kantor Kejaksaan Tinggi Aceh Terpidana Samsul Bahari Dieksekusi Kelapas Melabuh Untuk Menjalani Hukuman Penjara Empat Bulan Tim Liputan Melaporkan Dari Aceh Besar Terima 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 Bersama Kami Bagi Anda Yang Baru Bergabung Kami Akan Kembali Menyajikan Tiga Berita Utama Pada Pagi Hari Ini Air Sungai Alu Imirah Aceh Timur Diduga Terjemar Limbah Pabrik Kelapa Sawit Warga Nagan Raya Berburu Pernak Pernik Hood 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 Kemerdekaan RI Hutan Mangrove Jadi andalan Tujuan wisata Kota Langsa Untuk Pendapatan Daerah Tujuan wisata Tujuan wisata Tujuan wisata 4 ponsel di belakang Warga Nagan Raya mulai berburu Pernak Pernik Hood Kemerdekaan RI 17 Agustus, salah satunya bendera merah putih. Kondisi ini menambah omset pedagang musiman yang meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sejumlah pedagang musiman Pernak Pernik Perayaan Kemerdekaan RI ke-77 diantaranya terlihat di Simpang Hood, Kecamatan Kuala. Pejual menjajakan dagangannya di pinggir jalan agar mudah menjangkau dan membelinya. Beragam bendera merah putih dengan berbagai ukuran dijual, seperti untuk digantung di sepeda motor, hingga bendera merah putih berbentuk umbul-umbul. Salah satu pedagang mengaku sudah menjajakan Pernak Pernik Keperdekaan sejak pekan lalu. Daya beli warga pun naik dibandingkan tahun lalu, terutama kalangan perkantoran. Lumayan antusias lah bang, kalau masalah itu lumayan lah. Nah bang, kita menjual bendera apa-apa saja nih bang? Ada umbul-umbul, ada background, ada benderet yang juga kan. Di sini lumayan antusias, kalau masalah antusiasnya kan lumayan di sini. Simpang daerah lain pun lumayan. Harga bendera merah putih bervariasi dari 5.000 rupiah hingga 300.000 rupiah, tergantung dari ukurannya. Pedagang mengaku bisa menjual Pernak Pernik Keperdekaan RI ini hingga jutaan rupiah setiap hari. Seorang warga mengaku terbantu dengan adanya penjual bendera musiman ini. Warga merasa lebih mudah memperoleh bendera merah putih dan Pernak Pernik Keperdekaan RI dengan harga yang terjangkau. Ya kita dalam rangka memeriakan hari bulan tahun 17 Agustus. Kita masyarakat ini merasa begitu bergembira dengan menaikkan bendera di depan rumah. Dan juga ini lupa sekalian lagi ada di jualan sama orang-orang musiman yang kedatangan ke sini ya kita boleh. Warga berharap perayaan kemerdekaan tahun ini bisa lebih meriah mengingat pandemi COVID-19 terus menurun. Basri Adi melaporkan dari Nagan Kabupaten Nagan Raya. Menjelang perayaan 17 Agustus 2022, penjual bendera merah putih dan umbul-umbul dimulai terlihat di sejumlah tempat di Jalan Nasional, Kota Blangpidi, Aceh Baradaya. Pedagang menjajakan sejumlah pernak-pernik perayaan kemerdekaan Republik Indonesia seperti bendera merah putih, umbul-umbul dan sejumlah hiasan lainnya. Pedagang memanfaatkan suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke 77 tahun untuk merahup pundi-pundi rupiah. Omset pedagang pun meningkat tahun ini. Pedagang pernak-pernik kemerdekaan musiman umumnya berasal dari luar daerah. Mereka sengaja berjualan pernak-pernik kemerdekaan setiap tahun menjelang 17 Agustus untuk mendapatkan keuntungan. Pernak-pernik kemerdekaan dijual bervariasi mulai dari Rp25.000 hingga Rp450.000 per lembar tergantung ukurannya. Berarti ini dengan semakin dekatnya 17 Agustus, apakah menurun atau meningkat terus ini? Menurun. Menurun ya, karena orang mungkin sudah punya semua ya? Iya, sudah punya lah. Namun semakin dekat perayaan hut kemerdekaan RI, penjualan pun menurun atau ratusan ribu rupiah saja. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Aceh Baradaya. Hutan mangrove langsah masih menjadi andalan untuk menarik minat wisatawan dari berbagai daerah. Bahkan hutan mangrove tak terpisahkan dari kesan wisata alam di kota langsah. Pengembangan hutan mangrove terus dikebut untuk menarik pengunjung. Kesan asri dan ramah menjadi bagian yang melekat pada wisata hutan mangrove di kota pantai timur Aceh. Saat ini pengelola wisata hutan mangrove terus berbenah dengan membangun berbagai fasilitas termasuk menara. Jalan kecil pun ikut dibangun guna memudahkan pengunjung menyaksikan hutan mangrove secara lengkap dan dekat. Saat pandemi COVID-19 menggila, hutan mangrove dan lokasi wisata hutan lindung sempat sepi. Namun saat ini tempat wisata mulai dipadati pelancong. Bahkan jumlah pengunjung mencapai 20 ribu orang setiap pekan. Pesona hutan mangrove mendorong Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno untuk berkunjung. Dalam kesempatan itu, Menteri Sandiaga juga meresmikan menara hutan mangrove yang menjadi kebanggaan warga dengan jumlah penduduk sebanyak 186 ribu jiwa itu. Sementara itu, Wali Kota Langsa Usman Abdullah menyatakan, pengembangan sektor wisata telah membantu pemerintah untuk menekan pengangguran. Bahkan warga bisa berpenghasilan dari kunjungan pelancong. Kita harus berinovasi, harus berinovasi agar ada hal-hal yang baru yang mendatangkan, yang pertama mendatangkan PAD kepada Kota Langsa dan juga menciptakan langgan kerja dan juga sektor-sektor yang lainnya yang sering terkaitan. Dari sektor ketahanan pangan, kita di sini dengan luas budidaya tambah hingga ribuan hektare, puluhan ribu hektare, jadi kita fokus bagaimana meningkatkan produksi budidaya tambah ini, udang windu, udang paname, ya ini menyahut dari, apa namanya, produksi dari pemerintah pusat agar memulihkan pulih lebih cepat ekonomi dan membagikan ekonomi kembali. Terkait dengan hal ini, Ketua DPRK Langsa Maimul Mahdi juga mendukung pengembangan sektor pariwisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kita sebagai anggota DPR ini terus mendorong, terus mendorong pemerintah Kota Langsa dengan program-programnya bagaimana caranya untuk bisa bangkit setelah pandemi ini. Jadi sehingga program-program yang dibuat oleh pemerintah Kota Langsa hari ini, yaitu juga di samping sektor pariwisata dan juga di sektor pertambahkan yang ini sudah jelas kita lihat hasilnya. Sejauh ini, pengembangan sektor pariwisata mampu menekan laju pengangguran dari 9,75 persen pada awal tahun 2020, turun menjadi 7,21 persen pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi domestik regional bruto atau PDRB Kota Langsa sempat minus 1,12 persen awal tahun 2020, dan di tahun 2021 surplus menjadi 4,23 persen. Pemerintah Kota Langsa terus bersinergi mempercepat pemulihan kondisi di semua sektor. Main Munzir melaporkan dari Langsa. Informasi tadi menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Resti Amelia dan seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktifitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!